Intro Pemirsa setelah sekian lama Akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono Presiden K-6 Republik Indonesia Bertemu dengan Presiden Joko Widodo Di Istana Negara siang tadi Keduanya menegaskan jika pertemuan tadi Sebagai ajang silaturahim Dan sekaligus ajang tabayun Selain itu keduanya juga menegaskan Pertemuan ini adalah budaya estafet pembangunan Meski demikian sejumlah tanggapan muncul Jika pertemuan kedua pemimpin bangsa ini Juga membahas sejumlah kasus Dan tentunya agenda yang sebelumnya sempat mengemuka Lantas seperti apa membaca pertemuan Jokowi dan SBY Untuk membahasnya sudah hadir di studio Nah rasumber kami yaitu Yang pertama adalah pengamat politik dari Lipi Samsudin Haris Dan nanti akan bergabung dari luar studio Wasek Jen Partai Demokrat Didi Irawadi Dan juga politikus dari PDIP Eva Sundari Saya akan sapa Ibu Eva Sundari Yang bergabung dari luar studio Halo selamat sore Mbak Eva Terima kasih sudah bergabung dengan kami Dan selamat sore juga Pak Samsudin Haris Pak Samsudin kalau Anda membacanya Apa yang terjadi hari ini kan kita sudah sekian lama menantikan Kita sudah melihat Jokowi bertemu dengan sekian banyak ketua umum partai politik lainnya Dan baru hari ini kita menyaksikan akhirnya Jokowi bertemu dengan SBY Apa yang Anda baca dari pertemuan hari ini? Ya yang pertama sekali tentu kita mengapresiasi ya pertemuan Pak SBY dan Pak Jokowi Sebab bagaimanapun silaturahim diantar pemimpin bangsa kita itu memang dibutuhkan Saling menyapa Ya walaupun cuma mungkin sekedar makan siang atau mungkin juga lebih banyak bahasa-bahasinya Tapi bagaimanapun itu akan sangat bermanfaat akan sangat positif jika dilihat oleh publik Masyarakat kita khususnya di level bawah Itu artinya ada suasana damai diantara pemimpin-pemimpin politik Dan itu tentu saja akan menciptakan situasi yang kondusif Untuk pembangunan secara umum Untuk khusus Jakarta tentu saja Pilkada putaran kedua Saya akan coba bertanya ke Mbak Eva Mbak Eva, publik selama ini menangkap ada ketegangan antara Cikeas dengan Istana Dan akhirnya hari ini terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak SBY Apa-apa yang sebenarnya dibicarakan antara keduanya? Halo Mbak Iya Mbak Eva Ya sebetulnya apa yang sebenarnya diperbincangkan aku nggak tahu Mbak ya Tapi kan dulu permintaan Pak SBY untuk ketemu Pak Jokowi adalah Untuk klarifikasi beberapa isu yang Pak SBY merasa tidak nyaman ya Terutama kaitannya dengan makar-makar dan juga beberapa hal termasuk dengan PAS 11 dan seterusnya Mungkin saya ini hanya mengatakan mungkin ya Bahwa itu bagian dari apa yang ingin disampaikan dan diklarifikasi oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi Tapi aku nggak mau berspekulasi yang paling penting dengan bertemunya beliau berdua Situasi adem lah ya Dan situasi cukup menjadi kondusif Terutama dari teman-teman demokrat yang selama ini menyoal Kenapa sih kok tampaknya ada yang menghalangi dan seterusnya Dan saya melihat sekarang terbukti tidak ada yang menghalangi ya Bisa bertemu dan mudah-mudahan Silaturahmi di antara dua pemimpin ini Bisa membawa kebaikan-kebaikan Menurut saya dua-duanya mempunyai Sisi yang sama untuk Masalah kebangsaan Bagaimana agar supaya Isu tentang intoleransi Ekstremisme Dan seterusnya yang akhir-akhir ini cukup Membuat kita tegang Bisa sedikit Bisa dikendalikan lah Dengan bertemunya dua Pemimpin ini untuk saling menguatkan Bahwa jangan sampai NKRI ini Diganggu oleh hal-hal yang sifatnya Ekstremisme maupun radikalisme itu Itu harapan saya Mbak Tasya Mbak Eva Ada yang kemudian mengkritisi Mengapa sebentar sekali Ada yang mencatat hanya tujuh menit Bertemu empat mata Kemudian langsung memanggil wartawan Untuk langsung konferensi pers Dan juga kalau kita membandingkan Dengan pertemuan-pertemuan Khususnya dengan mungkin Megawati Itu sempat makan siang Tetapi ini bahkan makan kudapannya saja Tidak sempat hanya minum teh saja Mengapa sebentar sekali Mbak Eva? Ya yang penting tampaknya sudah beres Dengan empat menit ataupun tujuh menit ini ya Faktanya kan kemudian Dipanggil wartawan untuk melaporkan hasil Dari pertemuan Jadi ngomongnya bukan kuantitas Mbak Tasya Tapi kualitas lah Mungkin selama sebelum Pertemuan yang formal Ataupun fisik ini Sudah ada komunikasi juga sebelumnya Sehingga beberapa hal Sudah beres sebetulnya Tadi hanya menunjukkan Timbol ataupun Seremonial Tapi saya melihatnya Sustansi sudah beres berarti Dan hanya seremonial saja Dan tampaknya Itu yang kemudian Menyebabkan sebentar Dan akhirnya Wartawan dipanggil untuk Mendengarkan hasil pertemuan itu Oke Baik Saya ke Pak Samsudin Pak Samsudin benar tidak sih Bukan soal kuantitas Tapi soal kualitas Hanya sekian menit Bisa kemudian Mengkelirkan Ada banyak sekali loh Permasalahan yang terjadi Di antara keduanya Kalau kita mengikuti Bagaimana silang pendapat Atau saut-sautan Berbalas pantun Antara kedua tokoh ini Selama kurang lebih Dua tahun Atau satu tahun terakhir Ya Saya gak tahu persis Berapa lama sebetulnya Beliau Pak SBY dan Pak Jokowi Ketemu ya Tapi kalau dalam hitungan Menit Mungkin juga Dengan Saling sapa Saling senyum Jabat tangan Itu dianggap sudah cukup Ya why not Cuma memang Dalam waktu yang pendek Tidak banyak Yang sempat disinggung Tentu saja ya Kalau dimaksudkan Untuk Klarifikasi Sejumlah isu Nah sejumlah isu itu kan Nah banyak sekali Sebetulnya ya Ada soal Dulu ya Kasus TPF Munir ya Iya Yang menimbulkan Ketegangan Antara Cikias Dan Istana Kemudian juga Ada soal yang lain Misalnya Tuduhan Bahwa Istana Membackingi Antasari Dalam membuka Masalahnya Secara publik ya Seolah-olah Ini Mendapat blessing Dari Presiden Betul sekali Nah Hal-hal itu Mungkin ya Memang tidak sempat Didiskusikan Dalam waktu yang Sangat pendek itu Oke Nah oleh sebab itu Ada baiknya Memang Di waktu yang lain Dilanjutkan kembali Tapi bagaimanapun Pertemuan Pak SBY Dan Pak Jokowi Itu patut kita Apresiasi Oke Sebab Itu adalah Langkah awal Meniadakan Gap Di antara Toko-toko Bangsa kita Kita tahu betul Bagaimana dulu ya Bung Kano Dan Bung Hatta itu Dalam banyak hal Beda pendapat Tapi selalu Bisa bersama-sama Sebagai sahabat Sebagai sesama Pemimpin nasional Oke Baik Kita akan coba Menyapa Wasek Jen Partai Demokrat Didi Irawadi Yang bergabung Dari Kelapa Gading Selamat sore Pak Didi Selamat sore Assalamualaikum Salam semua Untuk semua Selamat sore Pak Syamsudin Haris Selamat sore juga Pak Didi Baik Pak Didi Ini pertemuan Yang sebenarnya Sangat diharapkan Oleh SBY Selama ini Kita juga Mendengarkan Bagaimana pernyataan-pernyataan SBY Yang mengatakan Ingin sekali Bertemu dengan Jokowi Tetapi merasa Ada yang menghalangi Nah akhirnya Hari ini bertemu Sesuai dengan Apa yang diharapkan Ya jadi alhamdulillah Saya kira Pertemuan ini Pertemuan yang sangat baik Dua orang Toko bangsa Satu presiden Ketujuh Pak Jokowi Dan Pak SBY Presiden ke-6 Saya pikir ini Kesempatan yang baik Dua toko bangsa ini Bisa Bertemu Bisa Tabayun Bisa saling Apa namanya Saling silaturahmi Lalu berbicara Kebangsaan Berbicara hal-hal Demi kebaikan negeri ini Kedepan Saya kira itu sangat Sangat bagus ya Lalu kalau tadi Dikatakan Permintaan Siapa Oleh siapa Saya kira Isunya bukan disitu Yang pasti Pertemuan sudah terwujud Tapi hal ini Saya kira Sudah direncanakan Jauh-jauh hari Dan Hari ini Bisa terwujud Saya pikir ini Akan baik sekali Bagi Bangsa ini Kedepannya Menurut emas saya Baik Pak Didi Sebelum Akhirnya Terjadi pertemuan Hari ini Kita menyaksikan Ada Berbagai lempar Pernyataan Antara kedua tokoh Baik dari SBY maupun Jokowi Apakah Pernyataan-pernyataan Tadi itu Kemudian Sempat terklarifikasi Di pertemuan yang singkat Sekali tadi Saya kira Begini Ini awal yang baik Saya kira Jadi Ini lebih pada Silaturahmi Silaturahmi Lalu Bicara hal-hal Berkenan dengan Kebangsaan Misalnya tadi Bagaimana Pak SBY Pak Jokowi Bersama-sama Bicara soal Pembangunan negeri ini Bagaimana soal Estafet pembangunan Antara pemimpin Yang lebih dulu Lalu dilanjutkan Pemimpin yang sekarang Mana Hal-hal yang baik Bisa dilanjutkan Hal-hal yang kurang baik Disempurnakan Lalu juga Bagaimana dukungan Sepenuhnya Pak SBY Pemerintahan Pak Jokowi Yang boleh dikatakan Sudah berjalan Setengah jalan Dua setengah tahun Kami mendukung Sepenuhnya Yang Apa namanya Sedang berjalan ini Tentu kami memberikan Masukan-masukan yang terbaik Jadi sebagai Kawan yang baik Tentunya kan Memberikan masukan-masukan Manakala juga Harus ada Hal-hal Yang bersifat kritik Atau apa Itu kan hal-hal yang baik saja Tapi selama ini Kalau kita lihat kan Sempat Ada berbagai fitnah Ada berbagai Hal-hal yang Kurang Berkenan Selama ini Yang mungkin Sampai ke Pak Jokowi Lalu ke istana Nah tentu Dengan pertemuan Yang baik tadi Pertemuan yang Sangat akrab Dan Berbicara Hal-hal mengenai kebangsaan Mudah-mudahan Hal-hal yang selama ini Dilihat Publik Terkesan Kurang Apa namanya Ada yang kurang Tapi hari ini Menjadi suatu hal yang Kedepan Hal yang baik Bagi bangsa ini Saya kira Baik Pak Didi dan Narasumber yang lain Ditahan dulu sebentar Nanti kita akan Kembali lagi Usai jeda komersial Memisah tetaplah Bersama Prantem Talk Selamat menikmati